Seluruh masyarakat tanah Papua Ada satu program yang sudah berapa tahun lalu Terkait program presiden yaitu Papua Terang Nah tanggapan Om sendiri terkait Papua Terang ini seperti apa yang sudah kita hadapi di Fakfak ini? Iya, jadi untuk Papua Terang Itu kalau kita terjemahkan ke visi-visi kepala daerah Kemudian nanti kita kaitkan dengan program Repet Jam Kemudian kan biasa kita pilih dia ya Ada yang diprogramkan lewat APBN Ada yang juga lewat APBD Kemudian di program Papua Terang ini Memang kita ada lakukan beberapa komitmen Ataupun beberapa program yang harus kita penuhi di dalam contoh misalnya Untuk di distrik dan kampung ya Saya belum tahu persis apakah di list desk di seluruh distrik Misalnya di Fakfak itu apakah sudah terpenuhi atau tidak Misalnya yang sudah ada jaringannya dengan list desk yang sudah pernah dibangun Dan ditangani oleh Perlain Saya kasih contoh kecil misalnya di Tulupat TV Ataupun di distrik Bomberai Distrik Tulupat TV kebetulan mungkin juga di distrik Kokas Yang sudah ada list desknya di sana Apakah mitra kerja kita dalam hal ini Perlain ini Sudah melihat kebutuhan masyarakat ini atau tidak Sementara pemerintah daerah gencar dengan bagaimana untuk Papua Terang itu harus dipenuhi Sementara program pemerintah ini kan harus masyarakat terlayani kebutuhan itu listrik dan air bersih ini Listrik ini suka tidak sering harus kita lakukan karena Masyarakat desa ini atau masyarakat kampung ini Jadi membutuhkan itu misalnya untuk penerangan rumah Anak-anak belajar Kemudian kebutuhan hari-harinya Ini saya lihat belum terlalu efektif Tapi belum jalan secara baik Apakah kendalanya mungkin di bidang anggaran Ataukah perusahaan sendiri yang belum begitu melayani secara baik Artinya untuk Balen ya Apakah hanya untuk pengembangan bisnisnya saja Ataukah pelayanan masyarakat ini dilaksanakan atau tidak Sehingga pertumbuhan yang harus kita petakan di masing-masing distrik itu kan harus berjalan Misalnya contoh di Bomerai Misalnya pertumbuhan ekonomi itu menjadi direncerakan untuk menjadi lombongnya kabupaten misalnya Nah disana masyarakat ini si tersentuh listrik tidak Karena ada yang harus mereka lolah menggunakan listrik Misalnya di gudang-gudang mereka Gudang padi ya itu ya Kemudian juga Masyarakat di pinggiran kampung ini Yang belum terjangkau listrik Itu apakah dengan misalnya menggunakan solar cell misalnya Nah ini apakah sudah Pokoknya sarana 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 ini apakah dia sudah tersentuh atau tidak Tapi yang dilihatnya om sendiri atau pak sendiri terkait dengan itu Tersentuh tadi Apakah 17 distrik dan sekian 142 kampung ini sudah tersentuh atau gimana Memang saya lihat ada beberapa distrik yang sudah dibangun listriknya Contoh misalnya di Teluk misalnya atau di Kokas Hanya operasionalnya ini belum berjalan secara baik Yang pertama adalah mesin di sana itu bisa jalan ke tidak Contoh kecil saya lihat di Kokas itu sampai dengan hari ini itu mati Sama dengan di Bumre Sama juga dengan di Teluk Nah ini bagaimana kebutuhan listrik untuk masyarakat ini jalan ke tidak Bagaimana itu masyarakatnya mau beraktivitas Nah ini saya lihat Tidak tahu kendalanya itu di mana Apakah mesinnya yang rusak Ataukah kebutuhan pelanggannya yang lebih banyak Sehingga kapasitas Kemampuan energi yang menghasilkan itu tidak mencukupi Nah ini harusnya pelen ini yang dipercayakan sebagai perusahaan listrik negara ini Dia tidak hanya melihat dari sisi bisnisnya Tetapi sebagai pelayanan masyarakatnya ini harus dilihat Tidak bisa menghitung itu Sehingga ini harus seimbang Masyarakat ini dia mau bayar Tetapi kalau listriknya tidak jalan benar Bagaimana ini ya Nah ini perlu harus ada ketegasan dari Program-program yang dirancarkan dan kecepatan pemerintah Itu harus menayang ini Contoh kecil saja Pak Fak-fak itu masih ranting ya Dia belum sampai cabang Status pelennya ini Saya tidak tahu Apa sampai kok bisa jadi ranting Dulu kan sempat cabang Padahal dulu itu dia pernah jadi cabang Tapi kok diturun menjadi ranting Ya kendalanya di mana Saya juga tidak mengerti Padahal ini kota tua loh Pak Kota ini sudah hampir 120 sekian tahun Kok hanya menjadi cabang Sementara kota lain yang baru dibangun Atau baru pemekaran kemarin Kok bisa jadi cabang Apakah SDM-nya yang ini Atau bagaimana ini Yang saya tidak memahami Tapi yang jelas belum tersentuh ya Belum tersentuh Belum pelayanan pemerintahan ini Di bidang energi dan kelistrikan Belum tersentuh kepada masyarakat ini secara baik Padahal disana itu ada jaringan loh Pak Ada jaringan Ini kebutuhan Kemudian disana ada pembangkit yang Ini kebutuhan masyarakat Kemudian Ada beberapa penirimaan yang terputus disitu Pak Kalau misalnya listriknya dia jalan Ya pasti ada rekeningnya dia bayar Kan ini dia balik kepada negara Kepada pemerintah Ini tidak Ini Hampir semua listrik mengalami hal yang sama Cuma yang dalam kota aja yang Saja yang masih Ya normal Di Pak Pak Timur Sampai dengan Pemerai Kokas Dan Ini langkah yang harus Dilakukan oleh pemerintah Untuk hal ini Jadi memang Langkah yang harus Dilakukan oleh pemerintah daerah ini Mencoba Pemerintah Pemerintah dulu bersama dengan Bagaimana Membicarakan hal-hal yang berhubungan Dengan perlayanan Listrik yang ada di Kabupaten Pak Pak Kira-kira kebutuhan kita berapa Yang harus Contohnya Misalnya di distrik yang Terutama yang sudah terjangkau Distrik ini kan Banyak sekali penduduknya disitu Contoh misalnya di Ibu Kota Distrik Bomberai Di Bomberai ini kan ada Dua distrik disitu Ada Tomage dan Bomberai Apalagi ini sudah menjadi daerah Industri Ini sudah Disiapan ke depan Untuk menjadi daerah industri Untuk lindungan Ini bagaimana Ini kebutuhan yang ada disini Kemudian juga Ini juga menarik Investasi di bawah daerah Kalau dia ada distrik Orang akan mau Dia mau membangun disini Contoh kecil Ini kita pakai HP ini saja Bagaimana orang mau Ya